Intro Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini kita akan membahas Apa yang menjadi tugas WW6 dan juga kewajiban Dari Bawaslu Provinsi Jadi pastikan terus untuk menonton Video ini jangan lupa juga untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Tugas dari Bawaslu Provinsi Sebenarnya juga tidak begitu jauh Berbeda dengan tugas Kewenangan dan juga kewajiban Bawaslu Pusat, ada beberapa Saja yang membedakannya Yang pertama adalah melakukan Pencegahan dan penindakan Di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu Kedua mengawasi pelaksanaan Tahapan penyelenggaraan pemilu Di wilayah provinsi yang terdiri atas Pelaksanaan verifikasi Partai politik calon peserta pemilu Pemutahiran data pemilih Penetapan data pemilih sementara Dan daftar pemilih tetap Tiga, pencalonan yang berkaitan dengan Persyaratan dan tata cara pencalonan Anggota DPRD provinsi Penetapan calon anggota DPD Dan calon anggota DPRD provinsi Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya Pelaksanaan pemungutan suara Dan penghitungan suara hasil pemilu Penghitungan suara di wilayah kerjanya Pergerakan surat suara Berita acara penghitungan suara Dan sertifikat hasil penghitungan suara Dari TPS sampai ke PPK Rekapitulasi suara dari Semua kabupaten kota Yang dilakukan oleh KPU provinsi Pelaksanaan penghitungan Dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan dan pemilu susulan Dan penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi Mencegah terjadinya praktik politik uang Di wilayah provinsi Mengawasi netralitas semua pihak Yang dilarang ikut serta Dalam kegiatan kampanye Sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu Mengawasi pelaksanaan putusan Atau keputusan di wilayah provinsi Yang terdiri atas Putusan DKPP Putusan pengadilan mengenai pelanggaran Dan sengketa pemilu Putusan atau keputusan bawaslu Bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota Keputusan KPU KPU provinsi dan KPU kabupaten kota Keputusan pejabat yang berwenang Atas pelanggaran netralitas Semua pihak yang dilarang ikut serta dalam Kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu Mengelola, memelihara, dan merawat arsip Serta melaksanakan penyesutannya berdasarkan jadwal Retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu Dan pencegahan sengketa proses pemilu Bawaslu provinsi bertugas Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintahan daerah terkait Dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi Dalam melaksanakan penindakan pelanggaran pemilu Bawaslu provinsi bertugas Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu Atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Dan garis mening atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah provinsi Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu Dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu Bawaslu provinsi bertugas Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu Dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Bawaslu provinsi berwenang Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi Serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya Kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang pemilu Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi Dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi Terhadap pelanggaran netralitas semua pihak Yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye Sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu Mengambil alih Sementara tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota Setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Apabila Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara Akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak Yang berkaitan dalam rangka pencegahan Dan penindakan pelanggaran pemilu Dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi Mengkoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota Setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Apabila terdapat hal yang bertentangan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan melaksanakan wewenang lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ada pun yang menjadi kewajiban dari Bawaslu Yang pertama bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik Dan garis miring atau berdasarkan kebutuhan Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Berkaitan dengan dugaan pelanggaran Yang dilakukan oleh KPU Provinsi Yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi Mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih Serta berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!